Biaya perjalanan umrah yang ditawarkan agen perjalanan pada bulan Ramadan lebih mahal dari bulan biasanya. Hal ini menjadikan masyarakat berpikir dua kali untuk berangkat di bulan Ramadan. Jika di luar bulan Ramadan biaya umrah selama 15 hari, biasanya dikenakan tarif sekitar 28 juta. Lain halnya selama bulan Ramadan, rata-rata biaya umrah mencapai hingga 35 juta rupiah. Seperti yang dijelaskan, salah seorang pemilik agen perjalanan umrah, Hermiani, kenaikan biaya umrah dikarenakan harga tiket pesawat, hotel, serta kurs dolar yang rata-rata mengalami kenaikan selama bulan Ramadan. Hal ini pun lantas membuat masyarakat berpikir dua kali untuk beribadah umrah di bulan Ramadan. Mungkinan ini mungkin banyak, cuman kan karena Ramadan ini harganya lebih tinggi dari hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa. Jadi untuk di tempat kita ini, lebih sedikit orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang tertentu. Kenaikan biaya umrah selama Ramadan pun membuat calon jamaah menurun. Jika di luar bulan Ramadan, agen perjalanan milik Hermiani biasanya memberangkatkan sekitar 200 jamaah, tetapi bulan Ramadan tahun ini, ia hanya memberangkatkan sekitar 100 jamaah umrah atau turun 50% dari biasanya.